Pemirsa pasca kenaikan harga BBM yang diumumkan Sabtu lalu, harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kota Bitung saat ini masih normal. Meski diprediksi akan memicu kenaikan inflasi, namun hingga saat ini naiknya harga BBM belum mempengaruhi harga bahan pokok di Kota Bitung. Saat ini harga bahan pokok di pasar girian masih relatif stabil. Harga beras masih di angka Rp12.000, telur ayam Rp2.200 per butir, bawang merah Rp50.000, cabai rawit Rp70.000, tomat Rp8.000, dan minyak goreng Rp14.000 per liter. Warga masyarakat Kota Bitung tentunya kami menghimbau untuk tidak panik dengan kenaikan BBM ini karena untuk harga-harga pada yang berlaku di pasar sekarang ini masih relatif stabil. Oleh karena itu, kepada masyarakat tenang karena stok juga mencukupi untuk kebutuhan warga masyarakat Kota Bitung. Walau diantisipasi dampak kenaikan BBM adalah harga kebutuhan pokok yang diperkirakan akan melonjak pada akhir September nanti. Ini yang terjadi sekarang ini sudah berarti negara kita ini sudah komplikasi. Ya ini, kalau BBM naik, ikut semua harga. Jadi negara ini, kita ini sudah jadi susah sekali. Sudah jadi susah sekali karena dua kali lipat kenaikan. Barang naik, BBM menyusup menaik lagi. Jadi barang-barang ini menunggu lagi, menaik lagi ini. Untuk harga beras sendiri masih normal atau? Semua yang mulai naik. Kalau barang-barang industri, dia ikut. Dia ikut BBM dan juga beras juga. Beras juga kan itu dimuat. Dari lokasi, dari apa, untuk ke tempat, kita tempat peturang sebagai penjual. Masyarakat Kota Bitung diminta untuk tidak panik dengan adanya kenaikan BBM. Buktinya pasokan kebutuhan bahan pokok masih banyak dan tidak ada kelangkaan. Tim Liputan Kawanua TV melaporkan.